Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebetulan saya akan membongkar mesin cuci ya teman-teman Dan ini kronologinya karena bermasalahnya di bagian mesinnya ya Ataupun di bagian dinamonya ya teman-teman Dan ini sudah saya buka ya untuk penutupnya ya teman-teman Disini ada satu yang harus diperhatikan ya teman-teman Untuk pembukaan ya teman-teman Sepin ataupun dinamo pengering ya teman-teman Disini ada puli sambungan ya ataupun esok sambungan ya teman-teman Ini seperti ini ya teman-teman Disini pembukaannya bisa menggunakan obeng ataupun kunci T ya Ini sepertinya kunci 8 ya teman-teman Kalau tidak salah ya teman-teman Dan ini untuk puli mesin cuci-nya ya Untuk pembukaan kita Putar saja ya pelan-pelan ya sambil Kebawahkan ya teman-teman Bisa juga keataskan ya teman-teman Nanti juga akan terlepas ya Ini sudah terlepas ya teman-teman Dan untuk teman-teman ini wajib ya Kalau mau bongkar mesin cuci harus punya obeng yang panjang ya teman-teman Jika tidak yang panjang nanti akan berabe ya teman-teman Akan kesulitan ya teman-teman untuk pembukaan ya Oke untuk kapasitor teman-teman bisa dipotong ataupun dilepas saja ya Untuk bagian soketnya ya teman-teman Karena kita akan memotongnya di bagian kabel yang mesin cuci-nya saja ya Untuk dinamo sepin tidak akan saya potong ya teman-teman Karena permasalahannya di bagian dinamo mesin cuci-nya ya Kita buka terlebih dahulu ya untuk sekrup-sekrupnya gitu Di bagian samping ya Di bagian samping kanan ada dua Di samping kiri ada dua ya Kita buka juga untuk bagian Apa puli soknya ya teman-teman Sekiranya sudah kendor ataupun sudah longgar Kita kasih pelumas sedikit gitu Agar pencopotannya lebih mudah gitu Oke Sini saya akan potong saja ya Untuk bagian dinamo mesin cuci-nya ya teman-teman Bisa juga teman-teman di bagian kapasitornya juga tidak masalah ya Sini saya akan mengambil di bagian mesin cuci-nya saja ya Oke Untuk pemotongan teman-teman harus disisakan sedikit ya Bila nanti ataupun Mau pasang kembali agar tidak lupa ya Oke Itu pun jika lo masih bisa diperbaiki ya teman-teman Untuk dinamo-nya ya Karena Kalau kita beli dinamo yang baru Otomatis kabelnya juga akan berbeda ya Dari Bawaannya ya teman-teman Oke ini sudah saya potong ya Sini saya Hanya sendiri ya teman-teman Makanya pengambilan gambarnya seperti ini ya Kita balikkan ya teman-teman Sini ada skrup yang tersembunyi ya teman-teman Oke Kita buka terlebih dahulu di bagian sisi kanan ya teman-teman Untuk skrupnya ya teman-teman Sini sebenarnya ada dua ya teman-teman Untuk bagian skrupnya ya teman-teman Di bagian kanan dan di bagian kiri juga ada skrupnya ya Namun sebelumnya Jika video ini bermanfaat buat teman-teman Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Karena saya berpintu gratis ya Bantu perkembangan channel ini ya Dan jangan lupa Bantu share ya teman-teman Agar makin banyak orang yang tahu Ataupun agar makin banyak orang yang bisa Bisa melakukan seperti ini di rumah Ataupun praktek seperti ini di rumah ya Intinya juga agar bisa menghemat ya teman-teman Disini ada skrupnya juga ya Di bagian lubang-lubang tiga ini ya teman-teman Kalau teman-teman tidak teliti Akan kesulitan ya teman-teman Untuk mencari Skrupnya ya teman-teman Ataupun bautnya ya teman-teman Makanya disarankan saya Harus menggunakan obeng panjang Karena dalam ya teman-teman Bagian skrupnya ya teman-teman Oke Jangan lupa bantu share ya teman-teman Agar makin banyak orang yang tahu Ataupun agar makin banyak orang yang bisa Bisa melakukan seperti ini di rumah Ataupun praktek seperti ini di rumah ya Intinya agar bisa menghemat ya Bisa melakukan seperti ini di rumah ya Oke Untuk pengerem spin Ataupun kabel dinamo Pengering kita lepas aja ya teman-teman Karena ini terlalu Nge-press Nanti akan kita copot ya Di bagian atasnya ya teman-teman Dan di bagian asnya juga Nanti akan tertarik ya Makanya kita kasih Longgar semua ya teman-teman Untuk pencopotan Teman-teman bisa sambil dipegang Di bagian Dalam Mesin pengeringnya ya teman-teman Ataupun di dalam Yang puterannya ya teman-teman Kayak ini sudah lepas ya teman-teman Di usahakan agar tidak ada yang Ketarik Untuk bagian kabelnya ya Untuk fleksibel kita tarik juga ya Untuk pembuangannya ya teman-teman Oke Sangat mudah bukan ya teman-teman Ini sudah Kebongkar ya teman-teman Biarpun sendiri juga Bisa melakukan seperti ini ya teman-teman Yang penting teman-teman Harus hati-hati ya Ataupun harus teliti ya Untuk pembukaannya ya Misalkan jangan lupa untuk pemasangannya Kembali ya Ataupun jangan Sampai Ada yang hilang ya Untuk komponennya juga ya Disini bisa Teman-teman menggunakan obeng ya Untuk pembukaannya ya Karena kan saya hanya menggunakan Kunci T Sini juga kurang panjang ya Untuk kunci T Mesinnya ya Untuk memperbaiki mesin dinamonya Nanti saya akan bikin videonya ya Karena kan saya masih belum sempat ya Makanya saya kasih video potong-potong Agar durasinya tidak terlalu panjang ya Agar tidak Terlalu panjang durasinya ya Oke Ini sudah saya lepas ya Untuk bagian Sekrup-sekrupnya ya teman-teman Oke Untuk bagian kabel ini Ini grounding ya teman-teman Bisa potong Ataupun bisa dilepas aja ya Ini sudah terlepas sebenarnya ya teman-teman Untuk dinamonya juga ya Oke Ini sudah beres ya teman-teman Teman-teman ganti Ataupun beli yang baru ya Oke Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih